Ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan kurban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahin sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang kurban. Rekan-rekan sekalian untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Metro Bekasi terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi. Kami persilakan kepada Pak Kapolres Metro Bekasi. Terima kasih telah menonton!